Intro Selamat datang kembali di channel Kristali Sparkling Masih sama aku disini Hari ini aku punya Satu buah paket Yang baru aja dateng Dari Bandung Apa ya kira-kira isinya Mana gue tau Langsung aja kita ambil paketnya Ada disini Ini dia paketnya Dari Dari Tortomania Langsung aja ya Kita buka dan ini tuh masih Segel masih belum dibuka Semuanya Rapet Ini dia paketnya Kita dapet sticker Terima kasih Terus Ada satu buah box disini Kita taruh dulu disini Terus Ada sumpel-sumpel koran Kita lempar aja Terus Ini ada notanya Kita sumputin aja notanya Oke Terakhir ada Makanannya Kita simpen dulu ininya Makanannya kita simpen lagi disini Stickernya nanti aku mau tempelin Di suatu tempat Lalu kita fokus disini aja Ininya di Lakban Kita copot dulu Lakbannya Sebentar Deg-degan aku deg-degan Sudah Lalu Ini Ya ampun Kecil banget Kecil Kecil banget Ini Kita buka ininya ya Pelan-pelan banget Harus pelan-pelan banget Karena ini Kecil banget Kecil Kecil banget Kalian tenang aja Ini bukan Sesuatu hewan yang menyeramkan Oke Ah ini dia Mampun Kecil banget ya Tuh Ini kita simpen dulu disini Ini kita Hempaskan lagi Kesini Nah Ini dia Kura-kuranya Ini adalah Sulkata Sulkata ini berasal dari Afrika Dia itu adalah Spesies kura-kura darat Terbesar Ketiga Ketiga di dunia Yang pertama itu Dalapagos Terus yang kedua itu Aldabra Baru Sulkata Nah ini tuh masih baby banget Kecil banget Dan Ini Ini adalah Ini adalah Sulkata yang mempunyai kelainan Pada tempurungnya Dia Ininya Overskut ya Tuh Aku Langsung aja siapin kandangnya ya Aku udah siapin kandangnya Disini Sebelah sini Taruh dimana dulu Latu ini ya Bentar 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 Taruh di bawah dulu Sebentar ya sayang Oke Aku udah nyiapin Tortotable Aku udah nyiapin Tortotable disini Berat banget Tortotablenya Dan Tortotable ini ada Produk dari Kristali Ini Ada kacanya Di sebelah sini Ini Motifnya Sulkata Biar Matching Biar Terserasi Biar cocok Langsung aja Kita buka Ini dia Kandang buat Baby kita Oke Jadi Di Tortot Tortot Kayak ini Aku dapet Ada Koko Khas XL Yang 3 liter Ini 2 Sama Feeding disk Tortot Yang M Aku mau pake Feeding disk Nya aja Ininya Nggak akan aku pake Karena buat baby Kegedean Kita simpen aja Disini Jadi Aku mau pake Koko Khasnya yang Size M aja Ini dia Kita buka dulu Langsung aja Kita perulukin Ke kandangnya Karena ini kandangnya Besar Jadi kita pake Satu Bungkus Buat Sekandang ini Eh bentar Bentar Coba dulu Setengah deh Kita cobain dulu Setengah ya Eh beneran deh Nggak cukup Semuanya Berarti Bentar Dikit-dikit aja Beneran ini Emang harus Satu Nah udah Selesai Kita mengaburkan Koko khasnya Udah rata ya Keseluruh kandang Lalu Sebelum itu Kita spray dulu Koko khasnya Karena Siswa kata ini Sukanya Di yang tempat Dia agak kering Tapi juga Nggak terlalu kering Jadi Ini kita lembabin aja Dia dulu Dispray Dikit aja Udah cukup Kita cek Pastiin Nggak terlalu lembab Ya buat Sulakata Karena Kalau terlalu lembab Nanti dia Takutnya Nggak nyaman Nah Terus Udah gitu Kan ini kandangnya Luas banget nih Aku mau Pake Disini Untuk area Jemur Untuk area Dia berjemur Lalu disini Kan udah ada Hiding cave-nya nih Jadi Kita nggak usah lagi Kasih hiding cave disini Terus Disini area Dia menenangkan diri Dari peramaian Yang ada Di sekitar Lalu disini Buat Area dia makan Langsung aja Kita Setting kandangnya Kita taruh dulu Atanya namanya Basking zone-nya Ini dia Basking zone-nya Basking zone ini Adalah Basking zone terbaru Dari Kristali Sparkling Ini yang Saiznya L Langsung aja Kita buka Disulit Disulit lah Kita berewekin aja Kita berewekin aja Udah kita berewekin disini Lalu Kita taruh disini Nah ini buat area Dia berjemur Lalu 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 Tadi kan ada Feeding dish ya Aku mau pake Feeding dishnya Di Ini ada disini Nanti ini juga Hilang sendiri Terus Tempat minumnya Aku mau pake Feeding dish Rock aja Biar gak terlalu tinggi Kita Buka lagi Karena Guntingnya gak tajam Tadi Kita berewekin aja Gampang kan Eh Dah Dah Udah Udah deh Dia terbelos-belabel Kita taruh disitu Lalu Atur dish Kita taruh Di pojok sini Dan Disitu Untuk Nyumputnya Disini ada Baking zonenya Sebentar Saat Lepas Kepala dia Saat Udah Segini aja Jadi disini Area mainnya Dia lega banget Dia bisa main futsal Berarti Aku harus beli Satu lagi Biar ada temennya Main futsal Terus Kalau disini ada Basking zone Berarti harusnya disini Ada lampu Mana fittingnya Ada disini Ini dia Nah Ini adalah Fitting lampunya Kita jepitin aja Disini Jangan lupa dicolokin Biar Biar caang Nah Udah Bentar-bentar Makanannya Kita ada Peletnya Peletnya Kita taruhin Disini Dikit aja Jangan lupa Disemprot Teretnya Biar gak terlalu Kering Cukup Lalu Kita kasih air Di feeding disk Eh Eh udah Feeding disk Yang berfungsi Jadi water disk Udah Lalu Setelah Settingannya Selesai Akhirnya Sampailah Kita Kepada Nah Ini adalah Baby Sulcata Langsung aja Kita simpan Disini Eh kan lagi makan Ya Sini aja deh Oke Kalau gitu Kalian bisa Langsung Segera PO Ini Kandangnya Alias Tortokeknya Beserta Perlengkapannya Jadi Kan Ini tuh Isinya Ada Tortokek Terus Apa Subscribnya Sama Satu Tempat makan Nah Jadi Kalian bisa Tambahin Tempat minumnya Sama Tempat Jemurnya Dibeli Terpisah aja Ya Jangan lupa Subscribe Dan Akhirin lonceng Notifikasinya Biar kalian gak Ketinggalan Info dari kita Jemur Dadah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton